Intro Pertemu kembali dengan saya Dr. Mahat Host Podcast Bicara Pas Bincang Cerdas Peradilan Ala Pengadilan Agama Soreang Hari ini kita ketemu Tamu istimewa Sebenarnya bukan tamu tapi yang punya rumah Ini adalah top manajemen Ketua Pengadilan Agama Soreang Dan juga sebagai Duta Besar Badilak Untuk PA Soreang Selamat datang Pak Haji Mahrus LCMH Selamat datang Mas Assalamualaikum Sebelum tayangan ini kita sudah melakukan prokes Sudah melalui rapit Oleh sebab itu mohon izin Untuk kita buka Masker kita supaya lebih maksimal Dan terlihat Kegantengannya Pak Iai Pak Haji Pak Haji lahir di Arab ya Pak? Oh bukan Mas Saya lahir di Jawa Barat Mas Jadi ini pulang kampung ini Oh pulang kampung ya itu Namanya-namanya Arab Saya lahir di Arab ya itu Jadi ini memang ada cerita Mas Soal nama ini Saya ada pengalaman Waktu saya pertama kali umroh Tahun 2015 Itu rombongan 20 orang itu 19 orang itu lelos di imigrasi itu Tinggal saya yang tertahan Jadi katanya itu dalam komputer dia itu Terikut kalau saya itu orang Iran Dari namanya katanya Dari namanya? Dari namanya gitu Nah terus kata dia itu Saya pernah masuk ke Arab Saudi beberapa tahun yang lalu Saya bilang Ini adalah pertama kali Saya menginjakan kaki di Tanah Suci Di Arab Saudi Itu pengalaman dari nama Mas Akhirnya waktu itu sempat negosiasi Nah karena cukup alot Akhirnya jurus terakhir saya gunakan Kalau saya ini alumni dari Kampus filial Riyad yang ada di Jakarta Yaitu Libya di Jakarta Kemudian saya bilang bahwa yang Sampai yang berdua itu Obrolkan itu tentang saya Itu saya paham semua Akhirnya setelah itu Ya sudah deal gitu Saya dikasih lolos itu dari imigrasi Bisa lewat Masya Allah Jadi Indra Mayu lah ya? Ya Jawa Barat Bukan Iran Bukan Indra Mayu Sama I nya Saya khawatir kalau masuk Indra Mayu Terhadang juga Wah ini orang-orang Iran masuk Indra Mayu Nggak Mas Saya asli orang Jawa Barat Baik Punya pengalaman jadi itu osis Pak Kalau osis saya enggak Jadi waktu di sekolah itu Saya hanya aktif di kegiatan Ini saya jauh liraga sama Saya langganan ciri-ciri matas Waktu sekolah itu Dari SD, MTS Sampai alia itu langganan Cerdas-cermat itu kalau Di zamannya Pak Haji itu Namanya kolom pencabir kayaknya Bukan ya? Bukan, bukan, bukan Memang punya cita-cita Jadi ketua pengadilan Jadi kalau itu Saya pengalaman dulu ya Waktu di pesantren Kiai saya itu bilang Kalau kalian pesantren ini Kalian tuh Jangan pernah berharap nanti Keluar pesantren Mau jadi Pejabat Terjadi apa gitu Tapi kalau misalnya Ditunjuk Atau diberi ya Bismillah Kalau cita-cita Enggak ada Tidak ada Tidak ada Khodarullah ya Khodarullah ya Khodarullah ya Masya Allah Masya Allah Jadi saya itu cucu lah Cucu dia gitu Saya ngaji itu dari kelas 4 SD itu sudah Ya sudah kenal lah bahasa Arab itu Tasrifan Kuwaitul Iqlal Nahu dan seterusnya Sampai fikir gitu Sobat bicara pas Kita semua pasti tau beliau ini seperti apa Beliau orang yang terkenal Beliau pada era keemasannya Emas ya Kalau sekarang kan berjaya 2012 ya Pernah lama tugas di Badilak Makanya kita sebut Beliau ini merupakan duta besar Badilak Yang diturunkan untuk pengadilan agama sore Seperti itu Alhamdulillah mas Sebenarnya enggak juga sih Memang saya pernah ditugaskan di Badilak Waktu itu saya itu kan di Tugas di Kalimantan Gak ada saya terpikir Kalau saya itu mau ke Jakarta Mau ke Badilak Hanya saya berpikir waktu itu Gimana saya bisa pulang Kampung artinya ke Jawa Karena orang tua saya masih hidup semua waktu itu Saya pengen gitu kan Mendampingi kedua orang tua saya itu Sampai akhir hayatnya Dan Alhamdulillah Setelah 3 tahun saya di Kalimantan Eh saya dipanggil ke Jakarta Di Badilak gitu Sehingga saya bisa intensif Bertemu dengan orang tua saya Di kampung saya di Ramayu Sampai dua-duanya tidak ada Seperti itu Berapa lama itu di Badilak? Sempat 5 tahun mas 2012 sampai 2017 Saya baca riwayat karir Pak Haji Setelah dari Badilak Turun ke Tahbunan Surganya peradilan agama Benar seperti itu Pak Haji? Ya memang orang tuh melihat Kalau disana itu kan Termasuk zona ini ya Zona terluar Sehingga ada Biaya kemahalan Saya memang waktu itu Tidak ada sebenarnya Aniatan mau ke sana Nah hanya waktu saya mau turun Dari Badilak itu harus turun ke daerah Waktu itu Saya berhitung Kemungkinan saya Kalau misalnya ditempatkan di Lampung Misalnya yang dekat gitu Itu kan saya naik pesawat Sementara Kalau ke Tahuna juga naik pesawat juga Sama-sama naik pesawat Sementara disana ada nilai plusnya Plus Plus Makanya kemudian Ya sudah lah Saya bicara saja Kalau saya boleh ditempatkan disana Sempat sih Waktu itu Pak Dirjen bilang sama saya Wah gimana ini Mas Mau ke Tahuna ini Dan akhirnya Ya sudah Saya cuma menyampaikan begitu aja Tidak terlalu Ini juga Tidak terlalu Mendesak atau apa gitu Tiba-tiba saya dikabulkan ke sana Ya itulah Sampai 3 tahun Baik-baik Dari Tahuna Hijrah ya ya Hijrah ke Sorean Berani keluar dari zona Pas-pas Menuju zona Plus-plus Itu minta atau gimana Pak? Jadi Itu Sebenarnya ceritanya begini Jadi Saya itu kan Sudah 3 tahun disana Saya ditelepon Dari Badila gitu Bahwa Anda ini Pemwakil Waktu saya wakil disana ya Sudah gak bisa lagi Di Tahuna Itu sudah harus pindah Nah kemudian Saya bilang Ya sudah Kalau saya dipindah Kemudian saya Waktu pas musim TPM Itu Saya ditelepon Sama Direktur Bindianis ya Ditelepon Katanya Pewakil Pewakil ini Sudah mau TPM ini Bagaimana gitu Kalau nanti Pewakil Ditugaskan di Soreang Itu tidak pernah terpikir Dalam Pikiran saya itu Dan tidak pernah terlintas ya Soreang itu seperti apa Kemudian Posisinya dimana Jika saya enggak tahu Mungkin satu kata Pak Ketika masih di Tahuna Ketika bicara tentang Soreang itu apa Jadi Saya begitu dengar Soreang Langsung saya browsing ini kan Di Google Saya lihat SIPP SIPP Pada saat itu Bulan Sekitar bulan Juli Itu sudah Perkaranya sudah di atas 4 ribu Masya Allah Waduh Saya sempat kaget Saya bilang sama Pak Direktur Waktu itu Saya bilang Pak Direktur Itu Soreang itu Perkaranya banyak sekali Kalau dibandingkan dengan Tahuna itu 100 kali lipat Bagaimana itu Saya dari Menangani perkara sedikit Ke perkara banyak Akhirnya Ketika Pak Direktur Ya sudah lah Bismillah Laksanakan tugas Saya bilang Samina Watokna Kemudian Ya sudah saya berangkat Kalau ada yang tanya nih Pak Haji Mutasi dari Tahuna ke Soreang Itu berkah Atau amanah? Ya Sebenarnya Kalau saya memandang ya Semua yang terjadi Pada diri saya Itu adalah Hal yang baik Yang dipilihkan oleh Allah Kemana pun Itu yang saya jalani Sehingga saya anggap ya Ini adalah berkah Sekalipun juga amanah Karena tadi tugas tadi Karena Saya ditunjuk Kita sifatnya Sebagai prajurit Ya Samina Watokna Sebenarnya pertanyaan saya itu Berkah atau musibah Tapi saya takut Kualat Pak Haji Ya sih Memang orang itu Katanya Kalau sudah di zona nyaman itu Kan gak mau keluar Jadi harus berani Harus berani Jadi kalau dibilang itu Musibah karena harus melepas Kemahalan 10 juta itu Ya enggak juga Ya sudah Karena Rezeki kan sudah diatur oleh Allah 13 Agustus 2020 Saat dilantik Sebagai Ketua Pengadilan Agama Soreang Hal pertama apa yang dilakukan? Nah saya Dalam pikiran saya begini Begitu saya dilantik Saya kan sudah mendapatkan juga nama Beberapa hakim yang Mutasi juga ke Soreang Waktu itu dalam pikiran saya Saya tidak boleh berlama-lama Saya langsung on Istilahnya itu Gaspol Gaspol Sempat waktu itu Kita kontak-kontak semua Yang mau mutasi itu Saya bilang Satu hari setelah saya dilantik Besoknya harus dilantik semua Karena kita mau langsung Langsung on gitu kan Ya Alhamdulillah Kemudian bisa terlaksana Kalau tidak salah Tanggal 14 ya Tanggal 14 Hari Jumat itu Hari Jumat itu Jadi Kamis Saya dilantik Hari Jumat Langsung saya melantik Kawan-kawan yang mau kasih ke Soreang Termasuk melantik Gosnya ini Pak ya Iya Nanti Anda juga Memang ini Mas Ada ini ya Jadi begitu saya baca TPM yang pertama Itu kan Wakilnya belum masuk Di TPM yang pertama itu Saya lihat ada Sembilan hakim yang keluar Kemudian masuk Ada delapan Saya masih agak tenang Cuman saya berpikir Ini tidak ada wakil Berarti ini kerjaan saya rangkap Ketua merangkap wakil Tapi saya sudah tekat Saya akan koordinasi Atau maksimalkan Kawan-kawan yang delapan ini Dengan yang Yang selama ada di Soreang Pokoknya Kita akan berkolaborasi Dan koordinasi Karena prinsip saya begini ya Bahwa kerja manajemen itu Adalah kerja tim Jadi Kalau kita bisa memaksimalkan Soliditas tim itu Insya Allah itu hasilnya Bisa Bisa diharapkan 13 Agustus itu Keluar nilai triwulan Betul Peringkat PA Soreang Itu 200 lebih 13 Agustus 14 Agustus Keluar penilaian SIPP Pengadir Agama Soreang Ranking 1 Dari bawah Betul Cuman apa Perasanya Selama ini Di tahunnya kan Rankingnya 1-2 Ini masuk Soreang juga Ranking 1 Tapi dari bawah Betul Memang ini tantangan tersendiri Dan saya Saya sudah Sudah punya strategi ya Karena Kalau SIPP ini kan Seperti kita kuliah itu Nilainya kan kumulatif Jadi kalau kita sudah Di tengah jalan Untuk bisa merangkak Naik itu berat Kita nunggu di akhir tahun Akhir tahun Nanti di awal tahun Kita bergerak Ini pengalaman saya Yang lama seperti itu Makanya Kemudian Yang penting Kita persiapkan ininya Kita persiapkan SDM Kita persiapkan Apa namanya Pola pikir ya Pola pikir Kemudian budaya kerja Itu kita siapkan Sehingga kita itu Satu-satu irama Bahwa kita akan mencapai goal Menaikkan Ranking triwulan Dan ranking SIPP Dan alhamdulillah Setelah di tahun 2021 Itu kelihatan hasilnya Seperti sekarang Tahun 2020 Ada 10.483 perkara Betul Banyaknya jumlah perkara itu Ini tanda kutip Pak ya Iya Itu ada Apa yang bisa dioptimalkan Dengan banyaknya jumlah perkara itu Jadi memang Ini banyaknya jumlah perkara ini Luar biasa Saya yang terpikir Ketika saya baru dilantik itu adalah Bagaimana kita bisa Mengeksekusi ya Menyelesaikan Beban perkara yang besar ini Ya dengan waktu cepat gitu Nah karena kita ada Alat bantu SIPP Maka kita maksimalkan SIPP Sempat waktu itu Saya datang ke Tasik ya Itu dibanding Karena Tasik itu terkenal Di sana cepat gitu Penyelesaian perkaranya itu Dan di sana juga Termasuk yang berprestasi bagus gitu kan Dalu ranking Sekin ratus menjadi Sepuluh besar gitu kan Nah itu yang kemudian Kita coba adopsi Dan ya alhamdulillah Dari perkara yang besar itu Kemudian Sinergi Kawan-kawan di sini Baik kepanitraan Kesegretariatan Semua staff Alhamdulillah Kemudian kita bisa lalui itu Masa-masa itu Ada yang menariknya Pak Haji Ketika awal-awal di sini Bulan Agustus September Pak Dirjen itu pernah mengatakan Ketua PSU Rang itu Tiap bulan kok bikin Press release Ada-ada Viral nyantrian Nah kemudian ada Akte celet di pasukan Terus macam-macam lagi lah Itu gimana itu ceritanya itu Pak Jadi memang ini cukup ini ya Cukup Cukup mengejutkan lah Atau cukup mengagetkan lah Di pekan pertama Saya bekerja di sini Kita sudah dihebohkan dengan berita viral itu Yang gara-gara antrian panjang Jadi ceritanya begini ya Waktu itu kan ada libur nasional Otomatis kan ditunda sidang Begitu sepekan kemudian Itu perkara membludak Satu hari sidang waktu itu Sekitar 200 perkara lebih Itu di hari itu Bisa dibayangkan Kalau 200 Ada dua pasang Sudah 400 Bawah saksi misalnya Ambil separohnya aja 100 sudah 500 Belum yang mendaftar Yang mau ambil produk Ya memang inilah Wajah dari PSU Rang ini Termasuk pengadilan yang Super sibuk ya Sehingga Sudah kemudian antrian panjang Ditambah lagi kemudian Ini kan Namanya sekarang ini Era medsos ya Bad news good news gitu kan Bad news is good Iya betul Nah kemudian akhirnya Ini ada yang menggoreng Ada yang menggoreng Kemudian Sempat muncul juga Itu kan Rilis apa namanya Nomor telepon Para janda katanya Janda-janda dari Alumni gitu Piasor yang Itu sempat Saya hadapi itu Saya lawan itu Saya ingat betul Itu ada akun Akun ini Yang cukup besar Di telegram itu Di instagram maksud saya Di instagram Saya hajar itu Saya bikin Apa namanya Report ya Saya share ke kawan-kawan Untuk mereport akun tersebut Akhirnya nyerah dia Postingan itu dihapus Dan kemudian Dia kapok Dia tidak mau lagi Itu ambil resiko Seperti itu mas 2020 Pengajian agama Ditahbiskan Sebagai pengajian agama Tersibuk Di Indonesia Bahkan Pak Arief Mengatakan Tersibuk di dunia Dan akhirat Itu prestasi Itu apa itu Memang ya Itu Inilah Apa namanya Ini Tantangan Sekaligus juga Ya ini memang Memang Inilah yang harus kita hadapi Siapapun nanti Yang masuk di Memimpin di pengadilan agama Sore memang harus siap dengan tantangan itu Ini kan jumlah perkara yang besar Ini satu tantangan tersendiri Bagaimana kita bisa memanage Perkara yang besar ini Selesai tepat waktu Kemudian Publik juga bisa terlayani dengan baik Gitu kan Apa namanya Misalnya produk pengadilan juga Bisa diterima Sesuai dengan Waktunya Kemudian perkara bisa diselesaikan juga Sesuai waktunya Tentunya dengan Hukum acara yang tidak dilanggan Seperti itu Dengan berkembang besarnya Dunia IT Atau Masyarakat juga kan Dikatakan bahwa Ada warganek Pada tanggal 2 Januari Pak Haji Menyampaikan orasi Orasi birokrasi Tahun 2021 Adalah tahun prestasi Bagi pengadilan agama Sore Kira-kira udah terbukti itu Ya betul ya Jadi saya memang Saya ini kan begini ya Orangnya suka ngomong juga Kemudian suka Ngasih motivasi begitu Nah sehingga Beberapa kesempatan Kalau saya memberikan Ya penyampaian Atau Sambutan Apakah itu Apa namanya Arahan gitu Memang saya Begitu Selalu mengebu-gebu Begitu ya Dan itu saya Memang Sebelumnya kan baru mendengar Pertemuan atau Pemindahan dari Badilaku gitu kan Sehingga kemudian Saya sampaikan Waktu itu di apel ya Apel perdana Di 4 Januari Waktu saya ingat betul Nah kemudian Saya sampaikan bahwa Tahun 2021 Ini adalah tahun prestasi Dan saya Sudah sampaikan rumusnya Setelah saya amati Saya teliti Bahwa fokus kerja kita itu Cukup 4 saja mas Yang pertama Yaitu SIPP Penyelit SIPP Kemudian yang kedua Yaitu Triwulanan Yang ketiga Yaitu APM Yang keempat adalah WBK Saya sampaikan itu Dan alhamdulillah Kawan-kawan ini rupanya Saya harus Respek kepada mereka Ya bahwa Saya semangat itu Karena melihat mereka semangat Jadi mereka Menyemangati saya Kemudian saya Menyemangati mereka Jadi ada simbiosis gitu kan Saling menyemangati Sehingga kemudian Alhamdulillah Sedikit-sedikit Mulai kelihatan SIPP Kita kemudian Naik Triwulanan Kita itu sempat Naik juga dari ratusan Menjadi hanya 80 Berapa itu kan Itu seperti itu mas Kemudian WBK juga Kita sudah siap Kalau nanti Kita diikutkan Untuk seleksi TPN ya Tim penilai nasional Misalnya kita akan siap Kalau kita baca Rilis Pengumuman dari Badila kemarin Alhamdulillah PSR ranking 2 nasional 3-1 SIPP Alhamdulillah Pada 14 Agustus yang lalu Kita nomor 1 Dari bawah Kira-kira Trik-triknya Apa ini Pak Ini perlu saya sampaikan Apa adanya Bahwa Semua ini adalah Kerja-kerja tim Semua ini adalah Kerja kawan-kawan hakim Kerja kawan-kawan Di tempat hitraan Di sekretariatan Para staff Ini adalah kerja Kita semua Nah Kiat yang saya lakukan Tentunya adalah Kita bagaimana Men-sinergikan Dan Membuat Mereka itu Bekerja maksimal Kalau bahasa saya begini Bahwa Kita kerja itu fokus Karena kita ini kan Tidak ada Yang super hero Disini Gak ada Bahwa yang paling berjasa Gak ada Karena semua kita ini Saling keterkaitan Sehingga saya sampaikan Bahwa Asal kita fokus Dengan Pekerjaan kita masing-masing Saya membahasakan Seperti pasukan panah Di perang uhud itu kan Jadi Ya sudah lah Pasukan Sesuai dengan Apa namanya Medannya Jangan tinggalkan medannya Itu Kiat saya Di posisi masing-masing Gak usah lihat Kiri kanan Tentunya Tidak juga begitu Tentunya ketika Pekerjaan kita sudah selesai Ada kawan kita belum selesai Kita bantu Tapi maksudnya Fokus di Pekerjaan kita Padahal banyak menjibir Siapapun pimpinannya Soryang itu gak akan Kena berprestasi Ternyata itu Terjawab sudah Ya memang Ini saya ada pengalaman ya Saya kan beberapa kali Ketika saya ke Jakarta Saya kan suka main tenis Di Jakarta Timur ya Di lapangan tenis itu Sempat saya ketemu Dengan alumni-alumni Soryang itu Ada hakim yang sudah Hakim tinggi Ada juga hakim Di sana Di Jakarta Timur Itu mereka bilang Mas dari Soryang ya Wah kalau Soryang sih mas Susah itu SIPP nya itu Terus dia bilang lagi Wah kalau mau WBK itu Susah itu Saya bilang pak Mohon maaf Alhamdulillah Kawan-kawan sekarang Di Soryang sudah berubah Saya bilang Dari staff Kemudian ke sekretariatan Kepanitraan Sekarang mereka sudah Menunjukkan kinerjanya Yang positif Alhamdulillah Saya respek kepada Kawan-kawan semua disini Dengan bukti Kita runner up Iya alhamdulillah Jadi kedudukan kita Sama dengan timnas Inggris Runder up Piala Eropa Kalau kita runner up Liga SIPP Ini kaitannya dengan Klienan publik Jadi Waji ini Sangat Pokoknya Antusias Untuk menciptakan Berbagai macam Inovasi-inovasi Kira-kira ini Yang paling sangat bermanfaat Yang mana Nah betul Masyarakat kita Jadi begini Saya itu membaca Problem besar Di pengadilan agama Seorang itu Yang pertama Adalah ruang tunggu Kita masih Dengan pandemi ini Mereka kan harus Banyak menunggu di luar Karena di dalam kan terbatas Nah sementara di luar Sekarang ini kan Ruang tunggu outdoor Kita itu belum ada Atapnya Ini problem besar ini Sehingga Saya berusaha betul Bagaimana supaya Mereka itu nyaman Di ruang tunggu luar itu Yang kedua Problem besarnya Di antaranya adalah Parkir ya Di antaranya parkir Lahan parkir juga terbatas Sehingga Masyarakat Atau pengunjung kita itu Kan banyak yang terlantar Parkirnya itu Di luaran itu Di trotor dan sebagainya itu Nah ini problem besarnya Kemudian Saya berpikir Keras ini Bagaimana kita bisa Mengatasi ini Dan tentunya Kita fokus pada pelayanan ya Pada pelayanan Bagaimana kita bisa Memuaskan mereka Sehingga kemudian Sekarang ini Yang sedang Kita upayakan itu Bagaimana kita bisa Mereka gak usah datang ke sini Untuk pengambilan produk Itu nanti kita yang akan Mengantar ke tempat mereka Saya rencanakan itu Nanti Insya Allah Dalam waktu dekat itu Ada beberapa titik Di kecamatan ya Jadi mereka gak usah Ngantri ke kita Di sini Kita nanti akan Menyampaikan Luar biasa Jadi masyarakat cukup Nunggu di wilayah masing-masing Pengadilan akan ke sana Pengadilan nanti akan ke sana Insya Allah Pak Dengan Kalau saya lihat Dengan kekompakan Atau amal jama'i Di kantor kita ini Insya Allah kita bisa Mujibkan itu Sobat podcast Pak Haji ini Juga Ahli Irama Ini bisa Disampaikan sedikit Tentang sejarah Kebermunculan Mars Piasoreng Oh iya Itu luar biasa Syair-syairnya Jadi Itu memang Awalnya begini Saya terinspirasi Saya kan ngajar Anak-anak ngaji Di rumah itu Ya Saya ngajar Mereka itu Supaya muda Jadi saya bikin Gembira Dengan nyanyi-nyanyi Syair-syair Seperti itu Nah kemudian Saya terinspirasi Oleh itu Nyanyian itu Kemudian saya buatkan Lirik Yang terkait Dengan pelayanan Yang ada di kantor Pengadilan ngemasoreng Akhirnya Ya saya buat saja Mengalir aja Dan saya dengan Pedenya Waktu itu saya rilis Di youtube Nah muncullah Kemudian ada ide Dari Pak Ini Gus Ervani Doktor Menurus kausa kita ini Beliau kemudian Mengesilkan Dia bilang Pak ketua Ini belum ada Refnya Saya bilang Saya itu Tidak ada basic music Kemudian beliau tambahkan Refnya Sehingga Jadilah Seperti yang kita Dengarkan sekarang Itu Mars terbaik Se-Indonesia Untuk lingkungan Peradilan agama itu Insya Allah Gigih melayani Raih prestasi Gak berido ilahi Betul Ini untuk internal Wah Jana ini adalah santri-santrinya Pak Haji Jadi prinsip saya begini ya Prinsip saya itu kan Dimana-mana itu kita bisa memberikan edukasi Seperti di dalam persidangan saya kan selalu Ketika penasehatan itu ya Kita mengedukasi Kita Ya mendakwai lah Bagaimana supaya Supaya mereka itu Rumah tangga itu kan harmonis gitu Cerai itu sudah pintu darurat Alhamdulillah dari beberapa kali Dan Anda kan anggota majlis saya ya mas ya Jadi beberapa kali penasehatan itu Alhamdulillah itu Menangis Akhirnya mereka Rukun lagi Damai lagi Dan mencabut perkaranya Ini luar biasa nih Prestasinya yang gemilang P.A. Soreng, P.A. Gemilang Belum satu tahun kita udah bertaburan prestasi Apalagi media kita Wujudnya luar biasa Tiap hari informasi-informasi kita sampaikan ke masyarakat Dengan berita-berita yang cukup nyelentik dan Ger gitu bahasanya Saran atau harapan dari Pak Haji gimana ini untuk P.A. Soreng Baik untuk internal pun eksternal Khususnya masyarakat Untuk warganet juga Baik ya Jadi kalau untuk warganet Ya saran saya Sering-sering mengakses informasi pengadilan agama Soreng Insya Allah banyak manfaatnya Website Kemudian Youtube Kemudian Instagram Facebook Insya Allah Kita akan bertabur manfaat di situ Kepada masyarakat Dan kepada kawan-kawan di internal Saya mengajak kita lebih semangat lagi Seperti saya sampaikan bahwa Di pengadilan agama Soreng ini Peluang mendapatkan pahala yang besar Itu besar sekali Kenapa? Karena kita melayani Ribuan Orang yang datang ke pengadilan ini Dengan berbagai masalah dan problematikanya Kalau kita bisa menyelesaikan masalah mereka Nabi sudah menjamin Masya Allah Siapa yang memudahkan urusan Orang Islam Orang yang kesulitan Maka Allah akan memudahkan urusan dia Dan itu pahala yang luar biasa Sobat bicara pas Bener-bener Kiai Insya Allah mas Belum satu tahun Sudah panen prestasi Dan lain sebagainya Ini pertanyaan yang Kira-kira yang harus tanya Pak Dirjen ini Pak Kiai Pak Haji Harapan untuk pimpinan PA Soreng Seperti apa ini? Jadi ke depan Siapapun nanti yang memimpin Di pengadilan agama Soreng ini Kekompakan Soliditas Ini yang harus dipertahankan Dan terus ditingkatkan Karena Saya terinspirasi oleh Apa namanya Yang diungkapkan oleh Pak Arief ya Bahwa Sehebat apapun pimpinan Kalau anggotanya ini Tidak solid Maka kecil kemungkinan berhasil Dan mohon maaf ya Sekurang apapun pimpinan Kalau anggotanya ini solid Maka kemungkinan berhasilnya itu besar Ini yang kemudian saya jadikan inspirasi Di dalam saya memimpin disini Bahwa soliditas anggota ini Inilah yang harus kita bina Kita jaga Sehingga ini yang menjadi kunci Keberhasilan suatu organisasi Jadi apapun yang terjadi Ketua pengadilan agama Soreng Harus memiliki Dan mengamalkan prinsip BKDZN Oh betul Berani keluar dari zona nyaman Yang ada 4 miliar itu Pak Saling memberi Saling menerima Saling menguatkan Terima kasih Pak Ji Atas waktunya hari ini Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas Tetapi Ya karena produsenya mengatakan cukup Kita akan ketemu lagi di sesi kedua Insya Allah Mudah-mudahan Obrolan kita kali ini sangat bermanfaat Khususnya kepada masyarakat Bagi sobat-sobat Bicara pas Mengandungan agama Soreng Kita akan ketemu lagi Di podcast yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa